Apakah alasan syari'i seorang wanita diperbolehkan meminta cerai kepada suami? Masya Allah Seorang wanita diperbolehkan meminta cerai kepada suami pertama Kalau suaminya kufur kepada Allah Dan ini sering terjadi Laki-laki nasara dia memacari wanita-wanita muslimah Kemudian dinikahi dengan alasan dia masuk ke dalam Islam Sampai masuk ke dalam Islam Kemudian setelah dinikahi Kemudian istrinya hamil Kemudian diancam Kamu mau sama aku atau kita pisah? Wanita kalau sudah hamil Pikirannya kacau Sudah tidak cantik lagi Akhirnya dia memilih tinggal bersama suami Dalam keadaan suaminya mengatakan Kalau aku kembali kepada agamaku yang dulu Dan ini terjadi Dan terjadi di negeri kita ini Di DRC kuniri itu Anaknya seorang buhaji Akhirnya murtad Karena ditipu oleh laki-laki kafir Maka seorang wanita Kalau dia lihat kekufuran pada suaminya Dan benar-benar kekufuran itu ada pada suaminya Dia murtad Atau dia melakukan kesyirikan Dinasehati tidak mau Disuruh kembali kepada agama Allah tidak mau Maka berhak bagi dirinya untuk apa? Meminta cerai Karena kalau tidak berarti dia berzina Andanya dia meminta apa? Meminta cerai Ini urusan syar Ini yang pertama Kemudian yang kedua Jika suami Itu menyebabkan dirinya Tidak bisa taat kepada suaminya tersebut Contoh misalkan apa suaminya Dia ketika nikah Suaminya bukan orang yang ganteng Suaminya bukan orang yang ganteng Sehingga ketika dia melihat suaminya tersebut Rasanya dia ingin apa? Ingin memberontak terus Nah pada saat keadaan seperti ini Maka boleh dia meminta apa? Memintaku Hulu Dan dia mengembalikan sebagian apa? Maharnya Dan ini terjadi kepada seorang soha Sohabiyah Datang kepada Rasulullah menceritakan Bahwa suaminya itu adalah orang yang jelek sekali Dan dia khawatir karena sebab itu Dia tidak mau untuk apa? Taat kepada suaminya Apakah boleh saya untuk mengembalikan Atau meminta hulu Maka diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w.t Terus apa lagi? Terus ketika seorang Suami Dia tidak memenuhi kewajiban Terhadap istri-istrinya Yaitu apa? Dia tidak memberikan nafkah kepada istri-istrinya Dalam keadaan dia mampu Dia mampu Kemudian dia tidak mau memberikan nafkah kepada istri-istrinya Dia dolimi istri-istrinya Maka boleh seorang istri dia meminta apa? Meminta hulu Tetapi kalau misalkan suaminya tidak memberikan nafkah Karena memang dia sulit untuk bekerja Sulit untuk mencari pekerjaan Atau sulit untuk mencari nafkah Sama Allah s.w.t Di uji Maka hendaknya seorang wanita dia bersah Bersabar Hendaknya seorang wanita bersah Bersabar Karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan istrinya Tetapi apa? Tetapi dia tidak mampu Tidak mampu Maka hendaknya seorang wanita bersah Bersabar Dan bukan termasuk alasan syarii Ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya Ketika suaminya Menikahlah Menikah lagi Ini yang banyak terjadi Ini maaf ya ibu-ibu ya Jadi kalau suaminya sudah ngambil madu yang lain Biasanya istri pasti apa? Ceraikan aku Lebih baik aku diceraikan Kamu pilih dia atau Ini bukan alasan yang syarii Bukan alasan yang syarii Saya tidak Saya ini Tidak mengingkari syariat ta'adud Tapi kalau suami saya yang ta'adud Pilih saya atau Madunya Sama aja yang seperti ini Ini sama aja Hati-hati ya Jadi tidak termasuk Di dalam alasan syarii Seorang wanita minta cerai Karena sebab suaminya apa? Menikahlah Menikah lagi Wallahu'alam biswa Ustaz gimana kalau suami Sering judi Juga tidak mengasih nafkah Yang seharusnya Yang seharusnya Bolehkah untuk Kalau misalkan suaminya itu Memang sering judi Tidak pernah ngasih nafkah Tidak pernah sholat lagi Di masjid Ketika dinasehatin Marah-marah Maka Seorang istri Kalau dia khawatir Dirinya terjatuh Kedalam kemaksiatan Kesehatan Atau runtuh Keimanannya Karena yang namanya Teman itu Sangat berpengaruh Di dalam kehidupan Seseorang Sebutkan di dalam hadith Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu'anhu Yang diriakan oleh Imam Ahmad Kata Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Almar'u'ala dini khadidi Seorang itu Tergantung kepada Agama saudara Saudaranya Falyan durman yukhaliluh Maka lihatlah siapa Saudara Saudaranya Atau kekasihnya Tentunya akan saling Mempengaruhi Dan kalau misalkan Seorang wanita Sampai khawatir Kemudian dia khawatir Keimanannya runtuh Karena sebab suaminya Yang seperti itu Maka boleh bagi dirinya Untuk apa? Untuk memintaku Khulu Karena suaminya Sudah meninggalkan Ketaatan kepada Kepada Allah Dan ini termasuk Alasan yang syar'i Ya Ta'i Ya Wallahu'alam Biswa